Buat sebagian orang, terutama yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan atau profesi di bidang hukum, mungkin mempunyai pemikiran, buat apa sih belajar hukum? Belajar hukum itu kan membosankan, apalagi kalau harus membaca undang-undang atau peraturan hukum lainnya. Pasal-pasal yang tercantum di dalamnya terkadang sulit untuk dimengerti. Pertanyaan sederhana aja, coba sebutkan bidang aktivasi di negara ini, bahkan di seluruh dunia yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan hukum. Bidang ekonomi seperti perbankan, perpajakan, pasar modal pasti berkaitan dengan aturan hukum. Bidang sosial, teknologi, budaya, kesehatan, bahkan bidang-bidang lainnya pasti ada kaitannya dengan hukum. Faktanya, berdasarkan pengalaman saya yang sudah belasan tahun berkecimpung sebagai praktisi hukum atau advokat, tidak sedikit orang yang kemudian harus dihukum penjara atau setidak-tidaknya dijawabkan hukuman denda hanya karena ketidaktahuannya atau ketidakpeduliannya menyangkut aturan-aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di bidang perbankan, buat seorang banker atau orang yang bekerja di bidang perbankan, memberikan rahasia nasabah, menyangkut rekening nasabah, atau tidak melaksanakan standar operasional prosedur atau SOP atau prinsip hati-hatian dalam praktik perbankan dapat dijalankan dengan tindak pidana perbankan. Apalagi kalau dengan sengaja melakukan fraud, ancaman hukumannya tidak main-main, minimal 3 tahun, bahkan ada yang minimal 5 tahun penjara dengan denda minimal mencapai 5 miliar dengan maksimal 200 miliar rupiah. Di bidang sosial, teman-teman tahu tidak dalam kehidupan bertetangga pun ada norma hukum yang berlaku. Misalnya, buat teman-teman yang tinggal di apartemen tapi tidak tahu atau tidak peduli kalau ada remesan air dari bak mandinya yang bocor ke unit yang berada di bawahnya dapat digugat oleh pemilik unit yang ada di bawahnya jika akibat kebocoran tersebut dapat mengakibatkan kerusakan perangkutan atau peralahan elektronik dari pemilik unit yang berada di bawahnya. Di bidang kesehatan, tidak melakukan karantina pun dapat diproses secara hukum seperti yang dialami oleh Rahel Tenya misalnya atau melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keramaian pada saat pandemi bisa dicerat hukum oleh para penegak hukum. Contoh yang lebih sederhana lagi, bagaimana kalau seandainya teman-teman tidak mengetahui kalau benar-benar selangguh merah selain berbahaya buat keselamatan kita dan orang lain sebagai pembunuh jalan rakyat kita juga dapat ditilat oleh pihak kepolisian dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Setidaknya, ada beberapa manfaat atau keuntungan buat kita agar perlu belajar atau setidak-tidaknya mengetahui tentang peraturan hukum yang berlaku meskipun kita bukan orang hukum. Pertama, dengan mempelajari hukum kita bisa mendapatkan pengetahuan kita mengikut aturan hukum yang berlaku. Jadi, kita tahu tentang perbuatan apa yang boleh dilakukan dan perbuatan apa yang tidak boleh atau dilarang untuk dilakukan atau perbuatan apa yang sebaiknya dilakukan atau perbuatan apa yang sebaiknya tidak boleh kita lakukan. Yang kedua, dengan mempelajari hukum bisa semakin meningkatkan kesadaran hukum kita. Orang yang mempunyai pengetahuan hukum yang baik cenderung akan lebih taat dan tertib dalam pergaulannya sehari-hari. Semua tindakan atau perbuatannya cenderung dipertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah sesuai dengan aturan atau peraturan hukum yang ada atau sebaliknya, apa yang dilakukan itu bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Faktanya, banyak masyarakat melanggar peraturan karena kurangnya pemahaman terhadap peraturan hukum yang berlaku. Contohnya, masih tinggi tingkat pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor. Terlepas dari ketidaktan masyarakat terhadap hukum, masih banyaknya masyarakat yang tidak mengenang helm disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang peraturan lintas. Dengan mempelajari hukum, diharapkan dapat meningkatkan kesedaran masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran hukum jika tidak ingin mendapatkan sanksi berupa denda atau tilak dari para penegak hukum. Ketiga, dengan mempelajari hukum, diharapkan dapat meminimalisir atau mengurangi resiko kita diberikan sanksi hukuman baik berupa sanksi denda atau ganti rugi termasuk hukuman penjara. Misalnya, tidak sedikit pengendara yang kemudian ditilak dan harus membayar denda tilaknya hanya karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman aturan hukum yang berlaku di jalanan Jakarta. Untuk kendaraan roda 2, tidak diperbolehkan untuk melintasi di jalur cepat jalan Jenter Sudirman kecuali untuk waktu-waktu tertentu. Misalnya, di atas jam 10 malam atau tidak boleh melintasi jalur baswe jika tidak ingin dikenakan sanksi tilak oleh pihak yang berwajib. Dengan adanya pengetahuan hukum yang baik, selain perlu untuk keselamatan, setidaknya kita tidak terkena saksi atau denda hanya karena ketidaktauan kita menyangkut hukum yang berlaku. Keempat, dengan mempelajari hukum dapat meningkatkan rasa percaya diri yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak mengerti hukum. Orang yang mengetahui aturan hukum tentang jalanan Jakarta cenderung akan lebih percaya diri untuk berkendara di jalanan Jakarta dibandingkan dengan orang yang tidak tahu tentang aturan hukum yang berlaku di jalanan Jakarta. Yang kelima, dengan mempelajari hukum kita akan lebih menghormati hak-hak orang lain. Kita cenderung melakukan tindakan-tindakan yang tidak merugikan orang lain. Coba bayangkan, apa jadinya kalau dalam kehidupan bermasyarakat tidak ada satu orang pun yang tahu tentang aturan hukum yang ada? Bisa kacau balok? Akan banyak pertikaian di sana-sini. Timbul konflik dan pertikaian karena merasa hanya dia yang berhak sedangkan orang lain tidak berhak. Yang keenam, dengan mempelajari hukum menghindarkan kita dari korban kejahatan atau pelanggaran hukum. Mungkin dari kita atau keluarga bahkan teman yang ada pernah menjadi korban penipuan. Misalnya, dengan adanya pengatuan hukum yang baik setidaknya bisa menjaga kita menjadi korban kriminal atau kejahatan lainnya. Misalnya, agar kita tidak menjadi korban penipuan sebaiknya sebelum mengadakan hubungan kerjasama atau hubungan bisnis sebaiknya segala hak dan kewajiban masing-masing pihak sudah diatur dalam perjalanan tulis. Termasuk sanksi-sanksi bagi pihak yang melanggar perjanjian. Jadi, sewaktu-waktu ada pelanggaran hukum kita mengisah mengajukan tunturan hukum based on perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Ingat, tidak ada kata terlambat untuk belajar apapun termasuk belajar hukum. Dengan semakin maju teknologi seharusnya menjadikan kita terutama kaum generasi muda, kaum milenial, generasi Z, dan generasi-generasi berikutnya lebih banyak tahu dan memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Hal yang perlu diingat, negara kita merupakan negara hukum. Jadi, segala sesuatu yang harus berdasarkan hukum. Dengan pengetahuan hukum yang baik, diharapkan semakin meningkatkan kesadaran hukum dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, gimana? Masih balas belajar hukum? Salam dari saya. Terima kasih telah menonton!